Sering ada yang bertanya, seberapa lama saya masih boleh untuk melakukan riba ini? Jawabannya, ingat ayat ini dan camkan dalirin diri anda, seberapa lama anda kuat dibakar dalam api narka Allah. Kembali lagi di dalam Tanya Mu'amala bersama Dr. Erwandi, masih di edisi khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pemirsa Niaga TV. Pertanyaan selanjutnya dari Andi di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukum gadai tanah, kemudian tanah tersebut ditanami oleh yang gadai, dan hasilnya untuk yang gadai? Mungkin maksudnya hasilnya dan penggunaan tanahnya untuk yang memberikan pinjaman. Iya kalau yang gadai, iya benar. Dan ini memang sering terjadi, di mana A memberikan pinjaman kepada B, Lalu pihak B memberikan jaminan barang gadai yang namanya tanah. Pihak A yang memberikan pinjaman tadi, dia yang menggarap tanahnya, kemudian hasilnya buat dia tanpa memberikan satu sen pun juga kepada pihak B yang meminjam tadi. Kompensasi dari uang yang dipakainya. Logikanya kan begitu. Bila ini yang terjadi, ini murni riba. Bagaimana ribanya? A yang memberikan pinjaman, nomornya yang memberikan pinjaman 20 juta. Lalu si B menggadaikan tanahnya tadi. Selama uang 20 juta belum dibayar oleh si A, si B terus mendapatkan manfaat dari mengelola tanah ini dan hasilnya gratis. Padahal kalau bukan karena pinjaman, tidak mungkin dia yang memberikan tanah dengan gratis harus bayar sewa. Berarti pertambahan sekarang ketika uang 20 juta dikembalikan, bukan 20 juta yang dikembalikan. 20 juta tambah sewa yang tidak dibayar selama ini. Kalau nasihat upamanya selama satu tahun adalah satu juta, berapa lama dia pegang? Kalau lima tahun, lima juta. Berarti yang dibayar oleh dia adalah yaitu 25 juta. Pertambahan lima juta ini adalah riba yang diharamkan dalam syariah Allah. Dan ini banyak terjadi di negara kita, di negara kemuslimin yang lainnya. Karena cara berpikir seperti tadi. Saya berikan Anda pinjaman, saya dapat apa? Kita katakan kepada dia, Anda dapat pahala dari Allah sama sedekah dengan setengah dari uang Anda. Anda pinjamkan 20 juta, sedekah Anda berarti 10 juta. Dan nilai pahala dari Allah. Itu yang Anda dapatkan. Saya yakin Anda tidak mungkin berani sedekah 10 juta. Tapi berani memberikan pinjam 20 juta kembali. Ketika itu sama Anda bersedekah dengan 10 juta. Wallah ta'ala alam. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dari Mas Andi, Lampung Timur. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya perihal jual-beli saham suatu perusahaan. Waalaikumsalam. Dari Abu Dhafa, Jakarta Timur. Kalau Abu Dhafa dari Jakarta Timur menyangka tentang jual-beli saham sebuah perusahaan. Persyaratan yang dijelaskan oleh para lembaga fatwa internasional tentang membeli saham. Pertama, baik saham itu Anda beli di pasar perusahaan saham ataupun langsung kepada pemilik perusahaan tersebut. Selama yang Anda harus ketahui perusahaan ini bergerak di bidang apa. Bila bergerak di bidang yang halal, kegiatannya ini salah satu syarat boleh. Syarat lainnya akan ada lagi. Umamanya bergerak di bidang produksi barang yang halal. Bukan produksi barang yang haram. Bila produksi barang yang haram seperti rokok dan lain-lain, bir, haram buku beli. Anda beli. Kemudian, bergerak di bidang yang halal bukan bidang jasa yang haram. Kalau bergerak di bidang lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan cara riba, haram Anda beli. Sekarang jelas. Alhamdulillah ini bergerak di bidang manufaktur umamanya atau di bidang makanan yang halal yang dibuat diperjual belikannya. Ini salah satu syarat boleh. Lihat lagi kemudian, perusahaan ini di dalam akta pendiriannya. Ada atau tidak klausul pasal yang menyatakan bahwa perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal dengan cara pinjaman riba. Bila ada klausul ini, tutup. Jangan Anda beli sahamnya. Minta mereka robah dahulu. Kenapa? Karena Anda sebagai pemilik, Anda memiliki perusahaan tersebut sebesar saham yang Anda serahkan kepada mereka. Bila ada pasal yang disetujui, berarti hanya menuju riba. Allah mengharamkan riba, Anda menuju riba. Kemudian, bila tidak ada pasal ini, lihat lagi kemudian. Apakah realnya perusahaan ini ada pinjaman ribanya atau tidak? Walaupun 10%, walaupun 5% pinjaman ribanya, tidak boleh Anda beli sahamnya. Karena ketika itu, Anda berarti memiliki pinjaman dengan cara riba. Dan Allah mengharamkan riba, Anda melakukan riba. Bila aman dari hal ini, silakan beli. Dengan syarat selanjutnya, bila ini bukan bergerak di bidang lembaga keuangan, yang walaupun syariah. Kalau bila bergerak di bidang lembaga keuangan syariah, Anda harus beli dengan nilai aset, nilai buku. Bukan dengan nilai kemungkinan harganya naik dan segala macam. Maksudnya begini, kalau dia bergerak di bidang lembaga keuangan yang syariah, baik bank ataupun pembiayaan ataupun namanya syariah. Lihat, karena kebagian besar ini adalah berbentuk uang, dia mempunyai aset yang bergerak tidak bergerak juga yang lain-lainnya, tapi yang bergerak besar adalah uang. Maka, berapa nilai buku perusahaan tersebut dalam uang barang tersebut? Maksudnya, nilai bukunya sekian miliar. Anda beli hanya dengan nilai itu dan tunai, karena sekarang tukar uang dengan uang. Kalau Anda beli dengan tidak tunai, besok serahkan uangnya, hari ini terima. Lembaga sahamnya menjadi riba, nasiah. Bila berlebih, kalau bukan ada uang, uangnya bukan di bidang maksud faktur, tetap ada uangnya, tapi uangnya sedikit. Tidak sebagian besar, karena bukan lembaga keuangan. Ketika Anda beli, boleh Anda beli di atas harga atau di bawah harga. Anda yang nilai buku dari perusahaan tersebut, umpamanya 1 triliun. Tapi, si pemilik perusahaan mengatakan, ini memang per hari ini nilai bukunya 1 triliun. Tetapi, prospeknya cerah. Sekarang, orang bergerak ke arah sini, ekonomi. Saya jual kepada Anda 1,2. Kalau dia bukan lembaga keuangan, boleh dijual. Oh, gitu. Dan boleh juga dijual di bawah itu. Saya mengatakan kepada dia, ini prospeknya berbahaya. Saya nggak mau, kecuali dengan harga di bawah nilai buku Anda. Boleh, tetapi kalau lembaga keuangan, tidak boleh. Tidak boleh. Ini persyaratan harus diperhatikan setiap orang yang ingin lakukan bersaham. Kemudian, dilakukan dengan jual beli biasa, bukan dengan bayaran margin, seperti di bursa yang ini adalah mengandung usul pinjaman riba. Ya, bukan juga dengan forward, bukan juga dengan cara fitur yang diharamkan oleh cara Islam. Ya, mudah-mudahan jelas Pak Dava di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya apabila kita membeli barang di sebuah bank syariah, tapi harga barang tersebut dinaikkan. Sama halnya dengan kita minyam di bank konfesional, apa hukumnya? Kembali kepada permasalahan jual beli merubah tadi dengan lembaga keuangan. Bila lembaga keuangan syariah tadi memenuhi persyaratan di mana akad jual belinya, DP dan segala macamnya, dibuat setelah barang dimiliki. Dimiliki dengan akad yang diterima, kemudian dia akan menjual lebih karena anda beli tidak tunai. Oke, kelebihan ini dinamakan dengan laba atau ribih atau dinamakan dengan margin. Kalau marginnya mereka hitung dan mereka samankan dengan bunga di bank konfesional dengan bentuk pinjaman, ini bunganya adalah riba. Tapi untuk menghitung margin dengan disamakan, tidak ada masalah. Sehingga ini yang dikeluarkan fatwa oleh AUV, biar menghitung sebuah laba keuangan syariah, menghitung labanya dengan libor, indeks suku bunga, lembaga keuangan sedunia, ditambahkan sedikit, ini menjadikan acuan, dibolehkan. Karena akad kita halal, kita hanya ingin mematok beberapa keuntungan. Lihangan cara tidak tunai. Wah, tak, ini dibolehkan. Assalamualaikum. Saya Ahmad di Gunung Putri, saya mau tutup tabungan di Bank. yang konvensional dan seluruh bunga ribanya akan dikeluarkan. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Semoga Allah SWT menerima pertabatan Anda. Siapa yang tahu bahwa Allah telah mengharamkan riba dan terlanjur dia melakukannya, lalu dia berhenti. Yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah SWT. Semoga Anda dimaafkan pemaafan dari Allah yang telah berlalu. Dan semoga Allah terima pertobatan Anda. Ada pun bunganya, berikan kepada fakir miskin atau lembaga sosial. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rumi Nawa di Getasan, Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komisi jual beli rumah atau tanah, aturan hukumnya bagaimana? Komisi dari jual beli rumah atau tanah, aturannya bagaimana? Aturan keuntungan tidak ada standar yang dijelaskan syarih harus sekian persen, tidak ada. Ini dinamakan dengan uruf. Suatu yang menjadi uruf kebiasaan bisa menjadi sebuah persyaratan, walaupun tidak dipersyaratkan dari awal. Umpamanya, A mengatakan kepada B, silahkan jualkan tanah saya, nanti saya beri komisi. Komisi yang berlaku biasanya antara 2-5 persen. Bila dia ngasih 3 persen, halal. Ngasih 4 persen, halal 5 persen, halal. Bila itu merupakan uruf di daerah tersebut. Yang bahwa setiap menjualkan, walaupun dari awal tidak ada kesepakatan, dia menjadi halal. Tetapi, bila dia jualkan lebih dari ketentuan dari awal, umpamanya, pemilik rumah dan tanah mengatakan, tolong jualkan rumah dan tanah saya ini 500 juta. Anda, saya berikan uang 50 juta. Jadi, 10 persen, ya? 20 juta, saya berikan. Atau, Anda mengatakan, saya berikan kepada Anda 25 juta. Berarti, 5 persen. Terserah. Lalu, ternyata, Anda bisa menjualkan di angka lebih dari 500. Terjual oleh Anda 600. Berapa yang akan jadi Anda? Menjadi Anda sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu 50 juta atau 25 juta yang kesepakatan dari awal. Kan saya menjual lebih. Menjual lebih, tapi kan di luar kesepakatan. Akhirnya, Anda akan lakukan wakala. Maka keuntungan, 100 juta milik pemilik tanah dan rumah. Kalau dia dengan ikhlas memberikan tambahan, Alhamdulillah. Kalau dia tidak memberikan, jangan minta. Karena sekarang, bila Anda minta, sama dengan Anda dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang meminta-minta, datang dari kiamat tanpa berdaging muka. Maka dengan demikian, jangan minta lagi, sudah. Kalau Anda perkirakan bisa Anda jual di atas itu, jangan buat akat seperti yang tadi. Buat akatnya seperti yang dikatakan oleh bin Abbas. Jadi, mereka dikatakan oleh bin Bukhari, Bi'hadar Tawwa Bicara, Ramafakwa Fahuwalak. Tadi dia bilang, jual 500. Anda perkirakan bisa jual 600. Dia bilang, untuk Anda 25. Maka Anda bilang ke dia, Pak, berarti Bapak cuma ingin angka 475 kan ya? Dia pikir, oh iya, saya cuma ingin 475. Yaudah, gini aja akatnya, Pak. Saya jualkan terserah saya berapa. Mungkin terjual 500, mungkin 490, mungkin juga lebih. Kelebihannya semua buat saya. Buat Bapak kan yang penting, terlihat bersih 475. Oh, iya, silahkan. Terjual 600, Alhamdulillah. Dapat Anda 125. Terjual 550, dapat Anda 75. Terjual 500 pas, dapat Anda 25. Lihat, antara orang yang mengerti dan tidak, yang gede bisa menjadi halal. Bagi yang tidak mengerti, yang sedikit pun menjadi haram. Masya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya usaha kredit barang dengan modal dari bank konvensional. Setelah saya tahu itu riba, lalu berhenti. Setelah lunas, kan masih ada uang di konsumen. Apa hukumnya dan harus dikemanakan, Ustaz? Taib. Allah yang balik, fiqh. Orang yang terlanjur, berbuat riba dan, ini sebuah kebajikan. Ketika dia kembali, itu setelah ayat dua ayat sebelumnya, Allah melarang memakan riba. Maka secepatnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mempunyi rasa dosa anda yang telah berlalu tersebut. Kemudian, ketika terlanjur dan masih ada sekarang, bila yang ada tersebut adalah pokok hutang, bukan pertambahan riba, maka tidak ada masalah. Halal bagi anda. Tidak perlu anda sedekahkan kepada yang lain. Bila itu pokok hutang yang anda jual dengan kredit tadi. Tetapi bila pokok hutangnya sudah selesai, tinggal lagi bunga ribanya, maka jangan tarik. Allah mengatakan, Bila kalian bertobat, untuk kalian hanyalah pokok, pinjaman uang saja, kalian tidak dizolimi, dengan sama sekali hilang pokoknya, juga tidak boleh menzolimi dengan mengambil bunga ribanya. Tapi mungkin terakhir lagi, ini mungkin karena kita banyak, teman-teman itu, sekarang banyak orang yang mungkin tertarik dengan mu'amalah. Jadi banyak orang yang belajar mu'amalah, terutama tentang riba. Jadi senang belajar riba, riba, riba terus. Tapi dia melupakan dasar ilmu dari ilmu, Tauhid dan lain. Bagaimana nasihat ustadz untuk yang seperti itu? Orang ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan permasalahan riba, semuanya Allah kaitkan dengan aqidah. Allah mengatakan, Orang yang tidak mengerti aqidah. Perang Allah kata dia, Ya, gue tantang. Masuk Allah. Dia tidak mengerti siapa Allah, tidak tahu kebesaran Allah-uakbar di sisi dia. Tidak mengatai bahawa langit dan bumi'ana fi qabdatihi yawmal qiyamah. Bahwa berada dalam genggaman Allah kecil sebagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan sombong dia akan mengatakan demikian. Gue lawan deh. Maka, seorang yang bisa bertawabat dari hal yang diharamkan oleh Allah, hanya Allah mengenalkan kebesaran Allah jalla fi ula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman dalam semua ilmu syariatnya. Yang menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian edisi khusus Tanya Mu'amalah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pemirsa Niaga TV. Meskipun mungkin masih ada beberapa atau banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kehadiran kami kembali lagi bisa memberikan sedikit pencerahan tentang fikir mu'amalah dan mu'amalah maliyah insya Allah. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!